Pemirsa Pemerintah Batanghari akan mengajukan diri sebagai tuan rumah untuk kejuaraan nasional atau kejurnas olahraga Petsang. Olahraga yang terbilang baru ini sepertinya sudah mulai digarap di seluruh Nusantara untuk dijadikan sebuah prestasi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi. Dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi Cek TV. Saya Yurita Melani undur diri, selamat siang dan sampai jumpa Cek TV Inspirasi Kita. Petsang inilah nama olahraga yang merupakan permainan tradisional yang dikembangkan dari permainan pada zaman Yunani kuno sekitar abad 6 sebelum Masehi pada tahun 1907. Olahraga Petsang diperkenalkan oleh Jules Bollenoir di kota Lesjota di selatan Perancis. Petsang merupakan cabur non-body contact dengan jumlah pemain single atau perorangan memainkan 3 bola, double perorangan memainkan 3 bola, triple perorangan memainkan 2 bola, dan shooting game. Jenis olahraga ini termasuk kategori olahraga individu dan berenggung. Peralatan yang digunakan dalam olahraga Petsang terdiri atas bose atau bosi, jak atau bokak, sirkel atau lingkaran, dan meteran pengukur untuk jarak 1, 5, dan 10 meter. Permainan petong dengan cara melempar bola besi sedekat mungkin dengan bola kayu yang disebut dengan coconut, dan kaki harus berada di dalam lingkaran kecil. Permainan ini biasa dimainkan di tanah keras atau minyak, rumputan, pasir, atau permukaan tanah lain. Di Indonesia, petong merupakan cabur baru. Federasi Olahraga Petong Indonesia atau FOPI Pusat baru terbentuk pada 18 Maret 2011 dan langsung ikut SEA Games 26 2011 di Palemba. Sekda Batang Hari Muhammad Azan saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pada tahun 2022, pemerintah Batang Hari akan mengajukan sebagai tuan rumah untuk kejuaraan nasional Petong. Dikatakan Azan, pemerintah Batang Hari akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jambi untuk melaksanakan kejurnas nantinya. Bagaimana ditawarkan oleh Ketua Umum Petang Provinsi tadi, kita ke Bupatan Matang Hari dengan kondisi lapangan yang ada, dan nanti tentu tetap disupport oleh pemerintah Provinsi, karena ini tidak mungkin dan kita berdiri sendiri. Dan kita ke Bupatan Matang Hari siap untuk menawarkan tuan rumah ke jurnas tujuan petang ini. Dan insya Allah kami minta sama Pertahari dan KONI nanti akan berperdinasi untuk menahim, untuk melengkapi, nanti akan berdoa nasi dan minta pemerintah Provinsi, apa-apa saja nanti akan kita siapkan dalam langkah menyambut kejuaraan nasional. Tentu ini tidak terlepas dari dukungan teman-teman semua, terutama tentu tidak adalah pentingan dari teman-teman media untuk mensosialisasikan ini. Terima kasih telah menonton!